Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang telah saya kerjakan tadi. Sebelum itu, mari kita patut menyebabkan kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Albias Kangara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Produs Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 210303080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku tentang dasar-dasar ilmu politik sebagai tugas harian saya dengan judul Mekanisme Demokrasi Menurut Terminologi Komunisme dan Perkembangan Post-Komunisme. Di dalam bab ini, kita akan membahas tentang Mekanisme Demokrasi Menurut Terminologi Komunisme dan Perkembangan Post-Komunisme. Sebelum saya masuk kepada pokok membahasan mengenai buku ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Mekanisme Demokrasi dan Terminologi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Mekanisme. Mekanisme ini terbagi menjadi dua bagian, dua-dua pengertian maksud saya. Yang pertama adalah Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja dapat menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan sebuah tujuan. Yang kedua adalah Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan mesin-mesin tanpa bantuan ilegasi sebagai suatu sebab atau sebuah prinsip kinerja. Yang kedua adalah Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi pun dapat mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi atau berinteraksi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Yang ketiga adalah Terminologi. Terminologi adalah ilmu tentang istilah yang penggunaannya adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam sebuah konteks tertentu. Kajian teologi antara lain mencakup pembetukannya serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Jadi itulah pengertian-pengertian mengenai apa itu mekanisme, demokrasi, dan terminologi. Pada pokok pembahasan pertama di sini, saya akan menjelaskan tentang ajaran tentang Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf ekonomi sejarawan pembuat teori politik, sosiologi jurnalis, dan sosiologi relevusioner asal Jerman. Awal permulaan pada abad ke-19, bangsa Eropa Barat banyak menciptakan berbagai-bagai industri secara pesat. Namun seiring dengan perkembangan pesat kaum industri ini, akibatnya upah dari kaum industri ini menjadi sangat rendah, jam kerja pun sangat panjang, sedangkan upah yang dihasilkan oleh kaum pekerjaan ini sangat-sangat rendah. Namun selain itu juga, para pekerjaan ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Antara lain mengundang banyak tenaga-tenaga kerja dari perempuan dan tenaga kerja anak-anak. Akibatnya tenaga kerja terus tidak berkembang dengan pesat. Karl Marx adalah seorang sejarawan pembuat teori ilmu politik, berpendapat bahwa ia akan membuat suatu teori ilmiah yang berperan dapat mengubah berbagai hidup masyarakat-masyarakat tersebut. Dan ia juga yakin bahwa kegiatan ilmiah yang ia lakukan ini dapat terlaksanakan dengan baik. Menurut Karl Marx, perkembangan ini sudah tidak dapat dielahkan lagi. Karena seiring perkembangan zaman, manusia mulai memiliki akal budi mereka sendiri dan merupakan suatu hukum sosial yang terjadi di dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Di sini Karl Marx menyatakan bahwa antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis terdapat suatu masa peralihan di mana terjadi transformasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat komunis. Ini sesuai dengan masa peralihan politik di mana negara merupakan tak lain, tak bukan diktator revolusioner dari tahun proleta. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah tentang perkembangan Marx-Milenisme di Uni Soviet. Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Gorgia. Di dalam bidang ini, ia menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953. Gagasan Stalin yang menyimpang dari gagasan Marx mengenai revolusi ialah bahwa komunikasi dapat diselenggarakan di suatu negara dulu, yaitu di negara Uni Soviet. Gagasan dengan gigih ditentang oleh Truxy yang berpendapat bahwa revolusi harus berjalan terus menerus di seluruh dunia. Di sini, pokok pembahasan yang selanjutnya adalah pandangan mengenai negara dan demokrasi. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu negara dan apa itu demokrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tatap pemerintahan yang melaksanakan suatu tatap tertib atas orang-orang di wilayah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem, aturan yang berlaku bagi semua individu di dalam sebuah wilayah negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Selanjutnya adalah pendapat Mark. Mark berpendapat bahwa negara adalah suatu alat demaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga dapat mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Ada tiga nilai gagasan yang oleh komunisme ini. Yang pertama, gagasan monoisme. Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di antara masyarakat sebab dianggap bahwa setiap golongan yang berlaku alirannya pikiran merupakan sebuah perpecahan. Yang kedua adalah kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencari komunisme. Dan yang ketiga adalah negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Karena itu, semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabadikan kepada tercapainya sebuah komunisme. Berikut adalah penjelasan mengenai demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proleteral. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekaslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Kita tahu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Namun di berbagai setiap negara-negara di dunia mengandung sistem demokrasi yang berbeda-beda. Di Uni Soviet sebagai hasil dari perkembangan politik yang amat kaku dan penuh ketegangan antara golongan komunis dan golongan anti-komunis pada akhirnya hanya dapat diakui adanya suatu partai di dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan demokrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi nasional. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintahan di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang konstitusi. Jadi bagian fokus yang terakhir adalah saran. Jadi ini sedikit saran dari saya. Demokrasi di dalam sebuah negara merupakan suatu unsur yang sangat penting dikembangkan di dalam sebuah negara. Agar setiap masyarakat dapat mengerti pentingnya berdisiplin, menghargai sesama, dan mematuhi segala kata tertib atau peraturan yang terlalu berlaku di dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang memiliki akal budi yang sama, haruslah memiliki sebuah tanggung jawab dan sebuah komitmen di dalam negara, agar setiap peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, dapat kita lakukan dengan baik, dan harus sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku di dalam sebuah masyarakat. Agar setiap perlaku ketipangan sosial ini juga tidak terjadi di dalam masyarakat, melainkan dapat terciptanya hidup yang adil dan dapat berjiwa rasional. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.